yang tidak terdata di database BKM bisa lama nah ini saya izin saya screen sedikit Mas Yuga sebelum ke teknis untuk penyerahan ini Mas Yuga saya bisa share screen nggak baik Pak kami siapkan sudah bisa masyarakat screen yang kasih ini bakal juga masukkan ini jmc sudah terlihat tadi sudah yang disampaikan pemerintah sekalian oleh Pak Dekuti yang pertama eh pelamar prioritas apa itu program prioritas-prioritas itu ada untuk formasi guru lalu ada untuk formasi tenaga kesehatan nah pelamar tenaga kesehatan ini menyisakan persoalan tahun lalu kita coba selesaikan di tahun 2024 ini yang menjadi prioritas salah yang tahun lalu menjadi apa namanya persoalan lalu kita selesaikan di 2024 itu menjadi prioritas itu ada D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus lalu kemudian tidak bisa melanjutkan penyelesaian lalu kemudian untuk guru itu ada pelamar prioritas masih menyisakan yang P1 nah P1 ini terakhir 2024-2025 sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi untuk prioritas yang P1 ini tahun 2024 terakhir nah lalu untuk yang berurutan berikutnya sekalian prioritas XTHK2 terlebih dahulu secara kelulusan nanti lalu kemudian ada non-ASN yang terdata di database BKN lalu apabila formasi masih kosong akan diisi kelulusannya oleh non-ASN yang bekerja di integrasi pemerintah nah keempat ini dengan catatan harus aktif jadi tidak bisa kalau tidak aktif sudah tidak diperkenalkan karena dianggap sudah tidak ada kebutuhan nah lalu pertanyaan berikutnya apakah yang tidak terdata di database BKN bisa melamar bisa poin nomor empat non-ASN yang aktif bekerja pada inosiasi pemerintah nah teman-teman ini berbahas melamar sebagai bagian dari solusi untuk penyelesaian non-ASN nah apabila teman-teman yang sudah melamar dan mengikuti tahapan seleksi sampai akhir lalu kemudian teman-teman non-ASN ini tidak mendapatkan formasi ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi petiga kapal waktu nah seperti apa petiga kapal waktu amanat undang-undang akan disusun PP lalu akan disusun permen nah kita tunggu ini sedang berjalan mudah-mudahan dalam waktu dekat PP dari undang-undang 20 akan sederhana lalu berikutnya berikutnya sekalian sejak hari ini kita sosialisasi kan tanggal 30 lalu berikutnya kami undang bapak ibu sekalian mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penatapan kebutuhan PP nah akan dilakukan tanggal 30 di Grand Sahid Jaya seperti biasa seperti CPNS waktu itu lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Klaro Makassar supaya tidak terlalu jauh sekaligus kita juga akan melakukan monef termasuk yang seleksi guru nah lebih teknis bapak ibu untuk diskusi dan sebagainya ini tim PSI dari kami sudah ada lalu untuk pusat bisa dengan saya lalu ada Mas Mbak Maudi lalu dengan Papua yang Papua ada Mas Haris ada juga Mbak Fatima untuk Sultan dan beberapa daerah disini nah bapak ibu sekalian di daerah maksudnya sudah paham dengan PSI kami nah bisa komunikasi langsung atau kita tunggu diskusi di Hotel Sahid supaya lebih bebas kita diskusinya seperti apa penyelesaian anak SMI mungkin itu bapak ibu sekalian Mas Yoga kami kembalikan kurang lebihnya memaaf sekali lagi nanti kami tunggu bapak ibu sekalian untuk pengambilan keputusan Menteri terkait dengan penatapan formasi P3K 2024 sekalian lagi terima kasih kalau saya kembalikan ke Mas Yoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Suriwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh supaya apa supaya tidak apa terganggu oleh adanya trafik yang tinggi karena biasanya kita selalu seperti wartawan ya pakai sistem deadline detik terakhir baru kita mendaftar nah dengan adanya pengumuman jadwal tentunya teman-teman ini bisa melakukan proses pendaftaran di awal untuk bisa lebih memudahkan tentunya jika memang nanti perlu ada kebutuhan untuk bersiapkan yang lainnya nah tentu ini mohon bantuan juga bagi teman-teman instansi untuk bisa mengumumkan juga harapannya nanti bisa disosialisikan juga oleh teman-teman instansi bahwa harap mendaftar di awal waktu harapannya tentunya bisa lebih melancarkan dalam proses pendaftaran dan tahap berikutnya nah kemudian hasil pendaftaran ini segala persyaratannya dilakukan verifikasi oleh instansi maupun juga melalui oleh BKN nah tentunya ini setelah proses verifikasi ini nantinya kita juga akan melakukan proses monitoring dari setiap pelaksanaan pendaftaran nah ini tentunya dipantau secara nasional juga jadi kami di BKN selalu mengumumkan juga dari proses pendaftaran ini berapa yang sudah submit, berapa yang baru membuat akun nah tujuannya tadi bahwa ini sebagai reminder buat teman-teman peserta juga untuk bisa melakukan proses percepatan bagi pengumuman juga bagi instansi untuk bisa juga melakukan proses reminder dan sebagainya kepada calon peserta nah ada setting admin di sistem sehingga kriteria-kriteria maupun afirmasinya sudah ada di sistem sudah di setting sehingga ketika nanti mendaftar maka ini menjadi salah satu indikator di dalam melakukan proses filterisasi nah kemudian proses ini tentunya setelah masuk setelah berjalan nanti ada proses pengelahan nilai ini juga sudah di set parameternya berdasarkan tentunya dari ketetapan menpan yang tadi sudah kita mention di awal adanya NAB dan sebagainya adanya kebutuhan umum adanya kebutuhan khusus yang tentunya punya nilai-nilai atau afirmasinya yang berbeda-beda kemudian juga ada modul helpdesk bapak ibu sekalian nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan maka ini bisa menanyakan melalui modul helpdesk tujuannya satu untuk mengetahui tentunya selain proses jika ada kendala atau apapun maka bisa disampaikan melalui helpdesk ini lanjut Kami juga sudah melakukan proses sejak awal tahun konteksnya dalam rangka persiapan pengadaan CISN tahun 2024 ini ini tadi sudah disebutkan oleh Pak PLT Deputi ini hampir setiap minggu kita diskusi baik secara fisik maupun daring tujuannya satu bagaimana pelaksanaan CISN tahun 2024 ini khususnya bisa berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan hingga nanti pada saat penetapan nih nah proses yang berjalan tentunya kami tadi ya dijelaskan bahwa semuanya harus berbasis data benar bahwa semuanya harus berbasis data data inilah nanti yang menjadi dasar kami dalam menentukan kelulusan atau tidaknya di sisi lain juga jumlah formasinya sesuai atau tidak itu semuanya berbasis data jadi prosesnya sudah berjalan sejak mulai perencanaan kebutuhan ini sudah terintegrasi antara sistemnya informasi Kemenpan RB dengan sistem perencanaan kebutuhan BKN untuk kemudian proses ini kemudian menjadi feeding atau menjadi input pada sistem CASN kami khususnya ini menjadi dasar jadi formasinya berapa nanti sudah disetting jadi yang mendaptar ini nanti merefer lagi pada jumlah formasi yang sudah ditentukan di tahap perencanaan kebutuhan nah inilah yang menjadi dasar kami juga nantinya dalam proses kelulusan dan setelah lulus dari tes seleksi maka tentunya penatapan ini juga berdasarkan dari formasi yang sudah kita setting di awal Bapak Ibu sekalian jadi memang benar bahwa kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi ini ini menjadi kemudahan kenyamanan juga tidak hanya bagi calon peserta tetapi juga kita sebagai pengelola kepegawaian tentunya di instansi masing-masing nah untuk itu mohon dukungan juga dan kerjasamanya dari instansi agar pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dan sukses tentunya tadi dengan merujuk kebijakan untuk kemudian juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan untuk input maupun setting di dalam sistem selain itu juga tentunya Bapak Ibu menyiapkan datanya data secara lengkap, data terkini dan tentunya data yang paling dibutuhkan oleh dalam hal ini sistem yang akan menjalankan proses filterisasi maupun pengelolaannya nah ini tentunya tidak terlepas tadi bagaimana kita bisa mendelivery ini semuanya menjadi sesuatu yang nanti bisa diumumkan secara transparan kepada publik lanjut selamat menikmati selamat menikmati